Meski sudah dilakukan perbaikan sementara, warga Desa Santuun menilai kondisi jembatan masih rawan dan angkutan berlebih pun dilarang melintas. Mereka berharap agar jembatan tersebut direhab total menjadi jembatan permanen. Beginilah kondisi jembatan penghubung RT2 dan RT3 Desa Santuun, Kecamatan Muara Uya, terpantau pada minggu 4 September 2022. Jembatan yang sebelumnya ambrok pada 31 Juli lalu ini diperbaiki masyarakat secara bergotong royong menggunakan batang pohon kelapa dan papan tebal sebagai lantainya. Perbaikan jembatan tersebut guna mempermudah akses anak-anak bersekolah dan lalu lintas kendaraan roda 2. Kemudian pada pertengahan Agustus 2022, Dinas BPR Kabupaten Tabalong selesai melakukan perbaikan menggunakan kayu ulin dan memasang tiang panjang bawah jembatan. Perbaikan dilakukan hanya sepanjang 7 meter atau pada ruas yang ambruk, sedangkan rehab total jembatan merupakan kewenangan Dinas BPR Provinsi Kalimantan Selatan. Warga RT3 Desa Santuun, Saini Kadri, menilai jembatan masih rawan dilewati kendaraan roda 4 bermuatan berat meski sudah diperbaiki. Pasalnya hanya mampu menahan beban maksimal 2 ton. Ia pun berharap agar keseluruhan jembatan segera diperbaiki karena merupakan akses satu-satunya bagi warga RT3, 4, dan 5 menuju ke Muara Oya. Warga RT2 Desa Santuun, Aryono, mengatakan para warga sepakat memasang portal pembatas tinggi kendaraan untuk mengantisipasi angkutan berlebih, melintas, dan bersama-sama menjaga kondisi jembatan. Ia juga berharap perbaikan ke depan yang dilakukan pemerintah ialah mengganti jembatan menjadi permanen. Sudah kawak untuk mobil roda 4 kawak sudah. Kalau roda 6 kagak bisa, kosesnya truck kagak bisa dikasih portal. Setelah itu kalaunya bagus, kalaunya bisa dibaiki air biar diganti yang permanen gitu nah, biar ada korban lagi. Aryono bermukim tak jauh dari jembatan. Ia pun menceritakan sebelumnya sudah ada tanda-tanda ketika jembatan akan ambruk. Mengingat kondisinya termakan usia karena berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Berdasarkan cerita turun-temurun, jembatan buatan Belanda ialah berbahan besi, sedangkan di kedua sisinya yang berbahan kayu dibangun pemerintah Republik Indonesia. Jembatan kayu ini berfungsi menambah panjang jembatan karena sungai terus melebar akibat pengikisan tanah. Alpesyahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.